Ada mama-mama di dunia ini, dia buat kue natal yang hangus baru dia kasih anaknya, yang patah baru dia kasih anaknya, yang rusak baru dia kasih anaknya, sedangkan yang utuh, yang bagus dia simpan di tofles untuk bukan anaknya. Selamat Hari Minggu untukmu semua, sudah habis jaga-jaga, terima kasih, mic ini bunyi bagus harus ada di tangan yang tepat, kalau tangan yang tidak tepat biar barangnya bagus tetap tidak jadi. Sesuatu akan menjadi lebih istimewa dan lebih luar biasa kalau dia berada pada posisi yang keren. Judul khutbah, berjaga-jaga. Lilin pertama, nyala. Yang kita jaga ada kaitan dengan siap. Kalau yang siap, ada kaitan dengan begitu. Lihat polisi punya duduk ini. Polisi pun duduk model begitu. Polisi tentara model begitu, duduk hanya. Nanti minggu depan, Advent kedua, saya tidak bisa disini, coba perhatikan yang kor, dia pun cara duduk bagaimana. Beda. Ini cara duduk ini ada kaitan dengan berjaga-jaga. Polisi biar kena pukul satu kali, siap. Injak juga siap. Kalau segala sesuatu siap, semuanya aman. Kita punya sentri satu kali, lapor polisi. Sampai di polisi, polisi biar siap. Polisi hanya siap, hanya lain-lain tidak. Karena mereka jaga. Jaga-jaga, jaga terus. Yang anak polisi, yang tidak menyanyi disini, tapi hanya lihat seragam. Siap anak juga begitu. Kita jaga, kita siap. Kita jaga apa? Siap apa? Siap terigu. Siap. Terigu. Ini mulai siap, pelan-pelan. Terigu. Harga terigu akan melonjak. Spesial kue. Ada yang kue. Ada mama-mama. Di dunia ini. Dia buat kue natal. Yang hangus baru dia kasih anaknya. Yang patah baru dia kasih anaknya. Yang rusak baru dia kasih anaknya. Sedangkan, yang utuh, yang bagus, dia simpan di tofles untuk bukan anaknya. Ini kita memaksa anak. Setelah itu suruh anak, tolong jaga ini kue. Maka anak berjaga sambil makan. Kalau ada di sini, tolong natal kali ini, kue yang paling enak, paling utuh, paling bagus, kasih ke anak. Masa kasih anak yang patah-patah. Bilang melahirkan antara hidup dan mati. Tapi kasih yang rusak. Kasih yang buruk. Habis mengeluh. Ada yang rencana begitu, tolong tahun 2023 sebelum lewat tahun ini berubah. Mau supaya anak tidak curi kue. Mau supaya anak tidak ambil kue. Anak tidak mencuri. Tetapi kita yang mengajarkan. Ajar yang mana? Kasih yang rusak. Dan rusak itu cuma sedikit. Mama punya ekstra hati-hati lebih luar biasa dari polisi punya deteksi. Supaya kue jangan rusak. Dan dia harus buat pelan-pelan. Dia bakar juga yang bagus. Jadi anak hanya dapat sepot. Dia telan, dia rasa terlalu enak. Jaga ya. Siap. Dia jaga, dia ambil satu. Dia pergi bermain di nepung kawan. Kampu kue enak. Enak. Tunggu. Saya pergi ambil. Dia tunggu. Mama tidur. Bapak tidur. Dia ambil, 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 ambil. Tinggal tofes. Datanglah tamu kehormatan kita. Kakak. Ambil kue. Dia langsung hilang. Karena dia tahu. Masalah sudah datang. Terakhir mama yang pergi. Tinggal tofles. Mama yang mengajarkan untuk dia ambil lebih. Mau supaya dia jangan ambil. Mama buat kue. Kasih dia dua tofles makan sendiri. Dia makan, 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 makan. Sampai bosan. Sampai dia lihat kue dia tidak suka. Simpan di situ. Dia tidak akan ambil. Tapi karena mama umpan. Kasih yang enak sedikit di dia. Sampai mama suruh. Jaga. Itu jaga kue. Nanti tidak kira. Jaga apa. Sekarang kita siap apa. Siap baju. Ada surencana mau jahit baju seragam. Ini sekarang adalah bapak mau pusing suruh. Karena mama bilang kita harus seragam ini. Mama dan anak semua hari-hari hanya geser HP. Model ini. Apalagi di rumah itu semua perempuan hanya bapak sendiri yang laki-laki. Lebih berat. Itu memang bapak ganteng sepanjang masa. Tetapi menderita juga sepanjang hidup. Kalau bapak, kalau sendiri. Itu model ini. Model ini mah. Ini mama yang beritahu. Mama akan beritahu. Tahun ini kita harus ikut. Penting. Bagus. Nanti kita masuk semua di toko pakaian. Kita baku tabrak di sana. Hari minggu baru kita tahu. Dia beli baju di ini toko. Dia puh harga sekian. Dia tahu semua ini. Kita siap baju. Kita siap baju. Ada yang rencana beli baju. Ada yang sudah jahit baju. Ada yang belum rencana. Ada yang mau rencana begini. Romo sudah omong batang kembali. Minggu depan ulang lagi. Natal jahit. Ada yang rencana beli sepatu. Siap sepatu. Sepatu putih. Padahal susambut baru lama. Sekarang itu lagi tren. Itu sepatu putih. Mau diman. Mau cuci atau tidak cuci. Tidak penting. Yang penting putih. Ada lagi yang lebih parah. Setelah beli sepatu. Atau sendal baru. Saat hujan tidak pakai. Tapi pikul. Beli sendal tidak pakai. Untuk pikul. Dia ikhlas. Dan rela supaya kakinya kotor. Daripada sepatunya kotor. Maka ada satu orang. Dia terantuk. Dia pergi ke pasar. Dia beli sendal. Pulang jalan. Sendal baru. Dia tidak pakai. Dia pulang. Jalan kaki. Terantuk. Kukunya tercang. Setelah itu dia tunduk dan pegang. Jarinya. Aduh Tuhan. Terima kasih. Kalau tadi saya pakai sendal baru. Langsung putus. Kalau orang itu ada di sini. Kita mau buat bagaimana? Dia lebih sayang sendal. Ketimbang kaki. Yang kita siap apa? Mungkin kita siap rambut. Gunting rambut. Salon penuh. Antrian. Nanti saya juga menjelang natal ini. Harus nyalon. Itu mama. Bapak. Bapak siap. Bapak dia hanya bagian siap. Menjelang natal. Bapak harus seperti polisi. Siap. Siap. Ada yang siap apa. Siap cat. Cat rumah. Berarti natal identik dengan baru. Coba setiap bulan itu natal. Setiap bulan itu kita berubah. Setiap bulan itu natal. Berarti setiap bulan itu kita lahir baru. Kita tunggu di Desember. Mungkin hari-hari yang lain. Tidak tahu bagaimana. Ada satu orang. Dia bilang. Romo. Romo ini pohon natal ada terus. Saya tanya dia. Ini dia ada di sini. Ada minta makan di kau. Atau kau terganggu sekali. Lihat dia gini. Dan Romo mas. Biasanya natal di Desember. Ini Romo. Pasca juga natal. Januari juga natal. Februari juga natal. Jadi natal itu apa. Natal itu ini tidak apa. Dengan kelahiran. Biarkan ini pohon ada di sini. Supaya setiap hari kita lahir baru. Natal ini setiap hari. Lahir baru dengan apa. Lihat orang. Kalau mau senyum. Senyum. Kalau orang yang tidak suka dengan kita itu. Dia kurang lebih. Kalau di ilmunya ada delapan orang. Yang kita tahu bahwa dia tidak suka kita. Salah satunya dia tidak mau berinteraksi dengan kita. Kita di sini dia di sana. Nanti baca sendiri. Ada kelapa. Dan yang terakhir itu biar kita buat baik. Dia bilang tidak. Tetapi ini yang kita harus berjaga-jaga. Jaga yang lain apa. Jaga lidah. Lidah ini perlu dijaga. Lidah ini. Dia tidak ada tulang. Tapi dia keras. Lidah. Jaga lidah. Supaya dia tidak bisa membunuh. Lidah perlu dijaga. Yang kita jaga apa. Jaga pikiran. Kita ada duduk begini. Tapi masing-masing dia punya pikiran. Dia pikir emosi. Dia ada di mana. Dia pikir sendiri. Bapak juga tidak tahu mama pun pikiran. Mama juga tidak tahu bapak punya pikiran. Duduk sama-sama. Nanti kita bingung. Kau pikir apa? Sondek. Pakai dia lagi berpikir. Tapi dia tidak. Saya tidak pikir. Nanti kalau dia berpikir. Oh. Kau pikir apa? Tidak. Ada satu orang. Meramar begini. Saya bisa tahu pikirannya. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jadi kalau diskusi. Ada dua orang teman. Nanti pulang baru. Pulang baru praktek. Yang misal kedua. Atau misal sore. Saya tahu pikirannya. Nanti dia yang di sana. Dia akan tanya. Jadi kita tahu dia punya. Pikiran itu dari apa? Kata apa itu? Saya tahu pikirannya apa. Apa? Jaga pikiran. Karena itu akan melahirkan kata-kata. Kata-kata. Yang kita jaga apa? Hari ini diminta. Advent pertama. Yang kita jaga. Adalah kata-kata kita. Yang harus membuatnya bahagia. Yang kita jaga. Adalah yang tidur. Yang tidur. Bukan yang sementara tidur. Yang tidur. Jangan lupa bangun. Kita jaga. Yang tidur. Jangan lupa bangun. Yang lagi melangit. Jangan lupa membumi. Yang jatuh. Jangan lupa bangun. Yang tersungkur. Jangan lupa. Untuk berdiri. Dan yang pergi. Jangan lupa pulang. 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 Tidak ada tempat yang lebih nyaman selain itu. Pulang ke rumah. Kalau anak sekolah. Libur. Dia kalau pulang ke teman. Mungkin satu hari. Satu jam. Tapi dia pulang ke kamu. Kalau dia punya anak kuliah di Jawa. Di Amerika. Di Inggris. Waktu liburan dia hanya mau pulang ke. Kuat Nana. Fatu teke. Luk-luk. Tidak ada. Biar di sana itu. Semuanya pakai. Grab. Maksim. Padahal kita pun Maksim baru dua. Kita ada Maksim di sini. Bagus Maksim. Kita pesan ambil ini. Kita di sini. Maksim di kilo sembilan. Sampai di sini. Orang sumati di rumah sakit. Orang pesan Maksim di sini. Kita cari Maksim di swastisari. Maksim di SMA 1. Supaya terah. Menuju. Kalau Maksim di luimuti. Minyak suci. Sampai di sana. Selesai. Maksim. Tuhan hari ini meminta kita untuk jaga-jaga. Pulang. Di rumah. Bersihkan rumah. Ini lilin pertama sunyali. Putar lagi kedua. Sampai di lilin. Gaudete. Romo juga pakai kasulapi. Nanti umat bilang Romo ke nona-nona. Tuhan meminta kita berjaga. Dan hari ini. Di minggu advent pertama. Datang ke rumah. Tiap sore selalu latih. Lari. Suara bagus. Kita jadi polisi. Ini bagaimana. Yang ini. Menyanyi begini. Ada polisi yang lain lagi pantau di sini. Ini bagus. Menyanyi. Laki-laki juga bagus. Kita didik anak harus seperti polisi itu. Bagus. Rambut sangat. Ada beda di rumah. Ini semua hanya berjaga-jaga. Rambut sama. Sepatu sama. Semua ikat pinggang. Semua topi lengkap. Tidak ada satu yang kurang. Lebih baik kita polisi semua. Supaya kita selalu berjaga-jaga. Ada satu lagi yang lagi viral di TTU. Apa itu? Asuh. Anjing. Rabies. Itu juga harus apa? Dia tugasnya apa? Jaga. Tapi sekarang kita juga harus jaga-jaga. Dia gigit kita. Kita langsung. Ada 1400 ekor anjing yang sementara ini sudah divaksin. Itu adalah tindakan. Jaga-jaga. Yang ada anjing. Kemarin saya lihat anjing satu besar sekat. Saya bisa membayangkan. Kalau itu tidak ada di Roma punya tempat. Mungkin itu anjing sudah RW waktu Natal. Anjing itu terlalu besar. Mungkin makan satu sekolah juga tidak harus. Anjing besar sekat. Kita juga jaga. Anjing tiap malam jaga kita. Tapi sekarang kita jaga anjing peliharaan kita. Jangan sampai menjadi rabies. Kita mau Natal. Terakhir kita rabies. Karena tidak jaga-jaga. Suntik. Tuhan hari ini meminta kita untuk hal yang lebih sederhana. Sederhana itu apa? Jangan tidur. Kita ini tidur di mana-mana. Hanya Adam saja yang tidur. Tapi dia omong tidak salah. Adam saja. Tapi Adam yang di kitab suci. Bukan kalau di sini nama Adam. Tidak. Tidak bermaksud. Adam yang di sini kalau nama Adam. Dia juga tidur sadar. Salah omong. Cuma Adam saja manusia pertama. Adam. Dia itu tidurnya. Kita bayangkan kita punya tidurnya. Tidur nyenyak. Tidur nyenyaknya kita tidak senyenyak tidurnya Adam. Adam ini dia tidur nyenyak sampai Tuhan Allah ambil dia punya rusuk. Dia tidak sadar. Tetapi saat dia sadar dia katakan. Inilah tulang dari tulangku. Daging dari daging. Itu Adam. Itu Adam Pak. Kita ini tidak tidur saja salah omong. Apalagi tidur sedikit. Dia tidak tidur saja dia mimpi. Dia tidur. Dia hanya begini saya. Saya mimpi. Dia hanya begini saya. Tapi dia mimpi. Itu dia salah. Jangan salah. Hanya Adam saja yang nyenyak dan dia tidak salah omong. Maka kita yang tidak tidur. Kita yang tidak nyenyak. Tari Injil mengingat. Jangan tidur. Kalau bapak dan mama pergi pesta. Anak tanya pulang jauh. Kalau mama masih ragu-ragu. Bawa kunci saya. Isi baik-baik di dalam tas. Karena di dalam tas ada lagi tas kecil. Isi di dalam sini. Supaya jangan jatuh. Supaya waktu pulang itu tidak ada yang jaga. Kalau anak yang jaga pintu. Mama bilang. Apalagi mama dan bapak pulang dalam keadaan kacau. Mama bilang pulang sudah. Bapak bilang sedikit lagi. Kalau model begitu. Isi kacau. Dan terakhir. Bapak gas juga kecepatan. Bapak juga tetap 80. Sampai di rumah anak sudah. Dia punya nyenyak sudah 120. Tidak akan sadar. Dan Tuhan meminta. Supaya kita jangan tidur. Supaya kita berjaga-jaga. Yang terakhir kita jaga apa. Coba tanya di samping. Kalau tidak ini. Atau hanya menghayal. Ingat. Yang di samping ini. Kalau saya tanya kacau. Tidak lebih baik. Tidak usia. Yang harus kita jaga. Yang paling berat yang ini. Yang di samping. Tanya bilang. Kapan kau mati. Yang ini berat. Yang ini. Tapi itu kita harus jaga yang itu. Tiba-tiba mati. Kita bilang. Baik. Tapi bagaimana kalau kita mati. Sementara emosi orang. Ada seorang. Dia katakan. Guru. Saya tidak mau hidup lagi. Saya mau mati. Sang guru katakan. Oke. Minggu depan kau mati. Terima kasih guru. Apa yang harus saya lakukan. Sebelum engkau mati. Ingatlah semua orang yang kau benci. Dan maafkan mereka. Yang membuatmu terluka. Yang membuatmu menangis. Dan lain sebagainya. Dia malam pertama ingat. Hari Senin dia tulis. Banyak sekali. Maka dia keliling semua. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya maaf. Semua orang dia maafkan. Sampai hari 1 jam 6 sore. Mau mati. Hari Jumat. Semua orang yang bermasalah dengan dia. Dia sudah maafkan. Dan dia sudah minta maaf semua. Hari Jumat sudah selesai. Hari Sabtu pagi dia sudah pergi ke sang guru. Sekarang saya hidup sudah aman. Kalau bisa saya jangan mati dulu. Kadang-kadang kita putus asa berlebihan. Pada akhirnya. Kita tidak. Kita lupa untuk berjaga-jaga. Jangan lupa. Jaga senyum. Kalau memang uang tidak ada. Tolong senyum. Supaya lawan tidak baca. Kita lagi susah. Senyum. Jaga mata. Karena tidak semua yang kita lihat itu benar. Jaga terlihat. Karena tidak semua yang kita dengar. Itu bisa benar. Mungkin kita salah lihat. Salah persepsi. Salah menilai. Dan pada akhirnya. Kita berpisah. Karena kita salah. Hari ini Tuhan mengatakan. Tuhan berjaga-jaga. Dan dia tetap datang untuk kita. Dia mencintai kita. Dia tidak mengingat. Apa yang telah terjadi. Tetapi dia bergembira. Karena hari ini kita datang. Kalau ada hari ini yang baru datang Nisa. Yang hari-hari Nisa. Dan dia yang baru datang Nisa. Dia punya tempat duduk. Kita jangan marah. Tuhan. Terima kasih. Karena. Satu orang bertobat. Surga bersuka cinta. Sampai dia duduk di kita. Putempat. Seh. Lu bangun. Tenggung saya putempat. Lu ini hari mimpi apa. Kok datang Nisa. Yang model ini kan bisa bermasalah. Dia balik kembali. Coba tunjukkan nota pembelian kursi ini. Di mana. Di mana notanya. Ada nota pembelian yang sudah dibeli. Mungkin beli di Romoga. Romo Christo. Teromo Jalu. Notanya mana. Supaya saya bisa bangun. Jangan. Aku ingin bangkit berdiri. Dan mengungkapkan iman. Kepercayaan kita. Aku percaya. Aku ingin bangkit berdiri.